Hi everyone, welcome back to my channel Hari ini aku ada di depan asramaku dan kita bakalan ngadain dorm tour biar kalian juga bisa lihat gimana kondisi mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Rumania, terutama di Brasov jadi seperti yang kalian bisa lihat di belakang ini asramaku jadi satu lokasi ini mulai dari ujung sana sampai ujung sana itu semuanya dorm dan aku diletakkan di dorm 10 jadi sebenarnya dorm itu ada sampai 16 1 sampai 10 itu di lokasinya di Memorial Dului dan 11 sampai 16 itu di Colina University dan hari ini aku bakalan lihatin kalian dan gimana kondisi di dorm aku yaitu dorm 10 let's go oke seperti yang kalian lihat di sebelah sini itu pintu gerbang masuknya terus di sebelah sini itu adalah klinik untuk kalian berobat jadi di sini bisa dentist sama ada dokternya gitu jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa itu ada di depan asrama nah terus untuk masuk ke asramanya kalian harus punya magnet kayak gini dan itu kalian tap di sini dan baru kalian bisa masuk ke dalam asramanya oke sekarang aku ada di dalam dan ini pas kalian baru masuk di depan sini itu ada kayak manding yang ngasih informasi tentang peraturan-peraturan di asrama terus di sini ada hand sanitizer karena sekarang kita beli jadi siap masuk jadi biasanya kalian sterilize naman bubuk habis itu di sebelah sini ada tangga biasanya ketika kalian masuk di sebelah sini itu ada security yang jaga terus ntar kalian sahabat kayak high terus kalau bisa masuk dan karena sekarang lagi corona juga jadi untuk keluar masuk itu hanya satu arah dimana ini cuma jalan masuk luar terus nanti kalau kalian keluar itu harus luar pintu samping bukan pintu yang tadi oke sekarang aku ada di tangga jadi sekedar informasi buat kalian asrama ini itu punya 5 lantai tapi karena kita di Eropa jadi hitungan itu cuma 4 lantai dimana lantai 1 itu jadi ground atau lantai 0 nah terus ini aku sekarang lagi di lantai 1 dan kita bakal lewatin tangga ke sini jadi biasa ada kayak ruang lebar gitu di depan sini terus ntar udah lorong panjang untuk kamar-kamarnya sekarang kita ke lantai aku dimana aku itu letaknya di lantai 4 atau lantai 3 di lantai oke sekarang aku udah di depan pintu ini di lantai 3 terus ketika kalian masuk ke dalam di sini ada beberapa peraturan-peraturan gitu tentang pakai masker terus ini ada rute-rutenya terus ini ada map atau rute dendah dari kamar-kamar yang ada di sini oke di sini ini adalah lorong asramanya dari ujung sana sampai ujung sana itu ada kamar berjejer terus untuk lokasi dapur itu ada di samping tangga dan di ujung sana dan ujung sana itu ada kamar mandi nah sekarang kita bisa datang ke kamar mandi oke sekarang kita udah ada di ujungnya dan di depan sini itu adalah kamar mandinya jadi kamar mandi seperti yang aku bilang tadi ada di ujung sini dan ujung sana kalian bisa lihat nah di kamar mandi kalian bisa lihat disini ada waste table dan juga cermin dan juga sabun citaran ada dua terus di sebelah sini itu seperti yang kalian bisa dengar ada mesin cuci jadi kalian bisa cuci gratis tapi ya disini ada kayak jadwalnya gitu jadi setelah kalian cuci kalian tinggal tulis nomor kamar kalian jam-jam berapa tapi ada pinggang-pinggang cuci nah jadi disini bisa dilihat kayak menu ini berapa menit berapa menit berapa menit berapa menit terus ada juga suhu airnya jadi disini untuk nyuci sendiri itu beda dibedain kayak kain-kainnya gitu dan juga suhu airnya nah terus di sebelah sini itu adalah toilet yang toilet ada tiga kita bisa lihat dan disini ada jendela nah di sebelah sini ini adalah untuk kamar mandinya shower gitu kayak gini terus jumlahnya ada empat dan itu ada air panas dan dingin dan ya begitu kondisi untuk shower dan kamar mandi disini oke di sebelah sini ini adalah dapur seperti yang aku bilang tadi itu ada di samping tangga sedangkan di sampingnya ini kayak gudang gitu dan di depannya ini ada kayak aturan-aturan dapur kita masuk ya inilah kondisi dapur di asram aku ada dua buah restafel terus di bagian bawahnya itu ada tong sampah gua juga dan itu ada beberapa panci-panci punya mahasiswa disini dan disini itu adalah kompor disini kalian bisa punya pilihan karena aku udah pernah bilang kayaknya di box sebelumnya kalau kompor itu disediakan sama kampus cuma kondisinya cuma gua gini jadi biasanya nanti sedangkan sini ada space jadi kalau kalian punya kompor sendiri kalian bisa bawa dan masak disini nah terus di sebelah sini ada jenilah besar dan di sebelah sini itu ada microwave microwave bersama gitu terus di sebelah sini itu ada kulkas dua pintu gini dan itu dipakai bersama sama mahasiswa gitu nah sedang tapi juga ada sih beberapa mahasiswa yang juga punya kulkas di sebelah sini juga ada tong sampah ya kalau lebih gitu aja kondisi dapurnya di mana sekarang kita lanjut ke kamar aku oke sekarang aku udah di depan pintu kamar aku seperti yang kalian bisa lihat kalau misalnya kalian habis nyuci terus pingin jumur kain aku jumuran kayak gini terus di depan kamar entah kalau udah kering kalian masukin ke dalam lagi terus kayak yang lain-lain juga kayak gitu terus ada beberapa yang juga narok sepatu winternya di luar karena kan basah dan becek gak bisa dibawang kamar jadi bisa intervi luar dan ya ayo kita masuk ini pintu kamarnya oke pertama kali masuk itu ada lemari dimana lemarinya tuh ada satu dua tiga empat pintu dua pintu ini untuk satu satu orang satu sisi gitu jadi disini satu kamar itu disini kan berdua nah satu ini punya temen aku yang satu ini punya aku diatasnya itu aku kayak taruh baju dan juga kardus-kardus terus di bagian bawahnya itu aku taruh kayak ya baju-baju terus ini ada tempat kamera ikat pinggang terus hangar-hangar gitu dan di bagian bawahnya banget itu ada sepatu kayak sepatu jogging sepatu winter terus ada peralatan-peralatan lainnya juga nih aku taruh di bawah sana masuk di depan lemarinya di depan lemarinya seperti kalian juga pernah lihat itu tuh ada kayak wash table kecil juga dan juga cermin terus disini ada tempat kecil untuk naruh barang-barang kalian disini aku ada kayak vitamin sabun-sabun gitu terus ini ada sabun punya rumetnya aku dan di bawahnya itu ada tong sampah terus botol-botol minyak botol-botol sabun desinfektan dan di sebelah sini ini ada kayak drawer gitu laci-laci diatasnya aku taruh kayak api ring dan juga tempat bumbu-bumbu terus disini ada aku gantung panci-panci dan juga kayak sendok-sendok centong-centong kayak gini untuk peralatan masak terus di bagian sini ini aku taruh gelas-gelas piring-piring yang aku gak bisa susun di sebelah sana terus di bagian bawah sini ini adalah holy grail ini kayak ada barang-barang Indonesia kayak sambal ABC terus pohon cabe kecap kecap bango terus ada obat-obatan Indonesia kalian bisa lihat ada obat-obatan Indonesia terus ini ada antangin terus ada obat batuk bumbu-bumbu Indonesia kayak bumbu gulai bumbu rendang kayak gitu terus disini aku juga bawa teh Indonesia dan di sebelah sini itu ada bahan-bahan makanan kayak yang aku pakai kayak bawang dan segala macam terus ada sarden terus ada makaroni terus di sebelah sini ini punya temannya aku sama hampir sama isinya juga makan-makanan gitu dan ini tadi yang pertama lagi itu isinya laci aku terus di sebelah sini itu adalah kasur kasurnya bertingkah aku di atas terus temanku di bagian bawah oh ya gitu kasurnya terus di sebelah sini ini ada meja belajar yang panjang yang bagian sini spasenya aku terus disini kan setelah laptop terus kabel dan untuk internet kalian dikasih lubang untuk kabelan itu kalian pilihan mau kabelannya langsung dihubungin ke komputer kalian atau kalian beli router wifi nah terus di sebelah sini aku taruh barang-barang kayak buku-buku terus disitu ada moisturizer produk-produk kulit gitu terus ada tas terus siap kayak gitu di belakangnya juga sama dan disini ada buku-buku belajar juga bullpen terus ada kaca ini mejanya teman aku disini kami juga ada kalender waktu itu dapet dari sholat jumpatan itu kalender suriti gitu untuk jadwal sholat terus di sebelah sini ini ada kayak rak rak-rak kayak gini ya bagian sini ini punya aku yang ini punya temen aku dan sini aku taruh sereal terus ada sabun ada biskuit disini ada coklat karena aku sering dapet coklat tapi gak kemakan-kemakan terus disini juga ada biskuit telur aku juga kemarin itu beli pemanggang roti kayak gini ya untuk bikin sandwich terus di atas sana itu aku taruhnya ember-ember disini punya temen aku ada buah-buahan dan juga ini ada pengasak air dibawahnya ini adalah holy grail satu lagi itu adalah rice cooker untuk masak nasi dan terakhir di sebelah sini itu ada gantungan gaju untuk kalian kalau misalnya disini luar oke saya dapat jaket sama celana di sebelah sini terus di belakang pintu ini aku ada nama ikat pinggang sahabat dan juga saya jadam untuk sholat ya kurang lebih segitu kondisi kamarnya aku terus kondisi asrama seperti yang kalian bisa lihat untuk biaya asrama sendiri disini itu gratis gratis tis-tis tapi kalau misalnya kalian itu mandiri kurang lebih itu sekitar 500 lei atau sekitar sejuta lima ratusan tergantung kondisi kalian itu gimana kalau kalian orang Eropa atau orang internasional itu ada daftaran sendiri tapi kurang lebih sekitar 500 lei per bulan jadi kurang lebih segitu yang aku bisa lihatin sama kalian semoga kalian suka sama videonya and see you guys on the next video bye